Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pasalnya anak bungsu mereka, Rayanza atau yang kerap dipanggil Cipung baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Menilik dari akun Instagram pribadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Cipung sempat menjalani ronggen paru-paru dan kini dirawat di rumah sakit sembari di infus. Disebutkan pula bila suhu tubuh bocah berusia 1 tahun itu mencapai 40 derajat. Sama seperti kondisi batita pada umumnya, Cipung juga sempat merengek lantaran kondisi tubuhnya yang tidak fit. Meski demikian, ia masih bermain ditemani oleh Raffi Ahmad dan Susrini selama di rumah sakit. Ada pula Nagita Slavina yang tampak stand-by menemani putranya di rumah sakit. Dalam ungdahan terbaru di Instagram, Raffi Ahmad tampak berpose lucu sembari bermain iPad. Ia duduk di sebelah Rayanza yang tangannya di infus serta tampil lucu mengenakan kacamata kebesaran. A.Raffi Ahmad menghibur nemenin Cipung Rayanza yang sedang sakit, begitu bunyi keterangan dalam unggahan tersebut. Logo Entertainment Gossip, Rayanza Cipung Sakit, keberadaan Raffi Ahmad di cari-cari warganet, kok gak nengokin sih? Yohanes Endra Rafidah Raihani Kamis, 5 Oktober 2023 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Rayanza Cipung Sakit, keberadaan Raffi Ahmad di cari-cari warganet, kok gak nengokin sih? Raffi Ahmad bersama dua putranya, Rafathar dan Rayanza. Instagram Suara.com, kabar tak mengenakan datang dari keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasalnya anak bungsu mereka, Rayanza atau yang kerap dipanggil Cipung baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Menilik dari akun Instagram pribadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Cipung sempat menjalani rongen paru-paru dan kini dirawat di rumah sakit sembari di infus. Disebutkan pula bila suhu tubuh bocah berusia satu tahun itu mencapai 40 derajat. Sama seperti kondisi batita pada umumnya, Cipung juga sempat merengek lantaran kondisi tubuhnya yang tidak fit. Meski demikian, ia masih bermain ditemani oleh Rafathar dan Susrini selama di rumah sakit. Ada pula Nagita Slavina yang tampak stand-by menemani putranya di rumah sakit. Dalam menggahan terbaru di Instagram, Rafathar tampak berpose lucu sembari bermain iPad. Ia duduk di sebelah Rayanza yang tangannya di infus serta tampil lucu mengenakan kacamata kebesaran. Baca juga, Yudi Wibuo sakit apa? Kabar pengacara Jessica Wongso kini cuma bisa terbaring lemas. Arafathar menghibur nemenin Cipung Rayanza yang sedang sakit, begitu bunyi keterangan dalam unggahan tersebut. Sayangnya, unggahan yang berisi perkembangan kondisi Cipung ini tak hanya dipenuhi komentar berisi dukungan ataupun hal positif. Ada pula warganet yang mencari-cari sosok Rafi Ahmad pasalnya ia beberapa kali tak terlihat menemani putranya. Bahkan dalam salah satu cuplikan Instagram story, Cipung sempat mencari-cari ayahnya yang diduga tengah bekerja bila menilik dari unggahan Instagram mereka. Dari kemarin bapaknya kagak ngejenguk kah, tulis seorang warganet. Papa dicariin Rayanza juga, minta tolong pengen pulang kasian. Gak tega nangis-nangis nyarin papanya yang masih sibuk, komentar salah satu warganet. A Raffi maaf nih, kamu gak nengonkin anakmu yang lagi sakit di rumah sakit noh nyariin kamu. Eh malah tadi tenis, latihan ben, kasian aja mungkin dong, tambah warganet lain. Meski demikian, Rafi Ahmad rupanya berhasil membungkam nyinyiran lewat unggahan Instagram story terbarunya. Pasalnya ia diduga sudah berada di ruang rawat Cipung bersama dengan Henki Kurniawan.